Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengaku pihaknya menghormati jika putusan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo berada di tangan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri Namun sejumlah kader P3 ingin dilibatkan dalam proses penentuan pendamping Ganjar Ia menyampaikan hal itu menjadi salah satu alasan munculnya wacana untuk mempertimbangkan langkah politik P3 jika Sandiaga Uno tak dipilih menjadi bakal RI2 Ia pun mengatakan wacana itu tak muncul sebagai wujud P3 ingin mengecam PDIP Sebab selama ini P3 memberikan dukungan pada Ganjar karena alasan kedekatan secara kultural Selain itu PDIP juga memenuhi ambang batas pencalon Presiden dengan memiliki lebih dari 20% kursi di DPR RI Di sisi lain Arsul mengungkapkan wacana untuk memikirkan langkah P3 ke depan juga muncul Karena sejumlah kader mendapatkan informasi bahwa peluang Sandiaga semakin kecil untuk bersanding dengan Ganjar Diketahui saat ini PDIP telah bekerja sama dengan P3, Partai Hanura, dan Peridu Sandiaga merupakan salah satu kandidat bakal Cawapres yang tengah dipertimbangan PDP bersama empat nama lainnya Keempatnya adalah Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, serta Agus Harimurti Yudhoyono Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng